... Hubungan asmara antara Wilona dan Ferel Bramasta mencuat ke publik, di mana keduanya diisukan balikan. Menanggapi hal tersebut Ferel langsung buka suara, ia menganggap bahwa itu hanyalah candaan dan belum mau nikah dalam waktu dekat. Terbaru kali ini Ferel tengah makan malam bareng dengan Natasha Wilona. Hal itu terlihat kala keduanya terekam kamera tengah jalan bareng ditemani Ibunda Wilona. Suara Ferel pun terdengar jelas kala bersama Natasha Wilona. Ferel Bramasta melakoni debut di industri musik tanah air. Menggandeng beberapa artis ternana, putra sulung Vena Melinda menelurkan album bertajuk Ferel Bramasta and Friends. Bercerita tentang karya terbarunya, Ferel Bramasta pertama-tama mengucap syukur atas lahirnya album tersebut. Aku sangat bersyukur, ini merupakan sebuah pencapaian dalam karir aku, ujar Ferel di kawasan Kemang, Jakarta, Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022. Lebih lanjut, Ferel Bramasta menceritakan alasan mencoba peruntungan di industri musik. Kecintaan ke dunia hiburan jadi salah satu pemicu lelaki 25 tahun untuk berkarya. Aku sendiri pada dasarnya aku sangat mencintai dunia entertainment, dan seperti yang kita tahu, dunia entertainment sangat luas. Kita bisa melakukan apapun yang menghibur. Dari acting, presenting, dan nyanyi, katanya. Sedangkan untuk isi lagu yang dia hadirkan dalam album, Ferel Bramasta terinspirasi dari cerita tentang kisah Asmara bersama mantan kekasihnya. Jadi dari pertama kali aku jatuh cinta sama wanita, mulai dari pacaran sama mantan aku sampai akhirnya putus, semua kisah itu ada di dalam album, Ujar Sang Pesinetron. Bekerja di bawah naungan Galeri Musik Indonesia selaku label rekaman, Ferel Bramasta bersama beberapa artis menghadirkan 10 lagu untuk diperdengarkan. Dari 10 lagu, 5 diantaranya dinyanyikan oleh Ferel Bramasta dengan salah satunya menggandeng Febi Rastanti untuk berkolaborasi. Sementara 5 lagu sisanya dinyanyikan Rafael Tan, Al-Ghazali, Salsadila Juita, Devano Danendra, hingga Amanda Manopo. Nggak pernah aku sangka-sangka bisa punya lagu sendiri. Ini nggak mungkin bisa terjadi tanpa dukungan label dan juga teman-teman yang mendukung di album ini, kata Ferel Bramasta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!